Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Kali ini kita akan sampaikan informasi Dari Kemenpan RB Bapak Ibu Tunjangan kinerja naik 80% Dan ini sudah disetujui ya oleh Kemenpan RB Berikut nominal besaran tunjangan kinerja Yang akan diterima Berdasarkan kelas jabatan Silahkan disimak Bapak Ibu Sampai selesai Bapak Ibu Kementerian Agama Telah bergembira tentu Karena Mendapat penilaian Yang sangat bagus ya Dari Kementerian Pan RB Dimana Menteri Pendaya Gunaan Apatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Zwarana secara resmi Menyetujui usulan Kenaikan tunjangan kinerja Bagi ASN Kementerian Agama Sebesar 80% Mantap ini Nah keputusan ini Diumumkan setelah Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenag Menunjukkan peningkatan Yang signifikan Dengan indeks Reformasi Birokrasi Sebesar 75,84 Dan predikat BB-nya Untuk tahun 2022 Luar biasa Bapak Ibu Bapak Ibu Tentu ini kabar baik ini Disambut Baik oleh ASN Kementerian Agama Yang Tentu ini sangat Bermanfaat Ya Harapannya tentu Dengan kenaikan Tukin ini 80% Nantinya bisa Menjadi Motivasi tambahan Bagi para ASN Nah berikut Admin tampilkan Regulasi Yang merujuk Kepada Informasi ini Bapak Ibu Merujuk Kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Ya Bapak Ibu Tahun 2018 Dimana Ini mengatur Tentang tunjangan Kinerja pegawai Tukin pegawai Di lingkungan Kementerian Agama Nah kenaikan 80% ini Bapak Ibu Ini berdasarkan Tentu ini Rujukan awalnya Dari sini Ya karena Di Peraturan ini Peraturan Presiden ini Ada beberapa Pegawai Ya Yang tentu Di Kementerian Agama Berhak untuk Mendapatkan Tunjangan Kinerja Nah di pasal 2 Misalnya Bapak Ibu Di sini Bahwa Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Di pasal 2 Selain diberikan Penghasilan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Diberikan Tunjangan Kinerja Setiap bulan Nah tunjangan Kinerja Sebagaimana Dimaksud pada Ayat 1 ini Diberikan Setelah Mempertimbangkan Penilaian Reformasi Birokrasi Kemudian Capaian Kinerja Organisasi Dan Capaian Kinerja Individu Tentu Ini ada Tiga hal Ini Bapak Ibu Yang menjadi Bahan pertimbangan Sehingga harus Naik Gitu ya Bapak Ibu Nah berapa Besaran Berdasarkan Tukin ini Yang akan Diterima oleh Para pegawai Kita lihat Di Lampiran Bapak Ibu Di sini Bahwa di Lampiran Perpres Nomor 130 2018 Di sini ada Beberapa Apa Namanya Tunjangan Kinerja Perkelas Jabatan Bapak Ibu Jadi Perkelas Jabatan Ini dari Mulai Kelas Jabatan 1 Sampai 17 Kelas Jabatan Dan Besarannya Ini tentu Berbeda-beda Itu Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Ini ada Sekali lagi Ada 18 Apa namanya 18 Kelas Jabatan Silahkan nanti Disimak Bapak Ibu Kelas Jabatannya Dan Apabila Naik Nanti 80% Tinggal Ditambahkan Berapa Kenaikannya Ini dasarnya Bapak Ibu Apa namanya Regulasi Yang Digunakan Saat ini Untuk Tunjangan Kinerja Di Kementerian Agama Ya Itu Saja ya Bapak Ibu Yang Dapat Anbit Bagikan Informasi Ini Selamat Buat Para ASN Di Kementerian Agama Dan Terima kasih Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat